Bandara Soekarno-Hatta tepatnya, karena tidak hanya di selama ini kan kita tahu bahwa di Senayan biasanya itu ada mobil-mobil feeder begitu, itu mobil-mobil listrik dimana ternyata tidak hanya di wilayah Senayan saja, di Bandara Soekarno-Hatta juga ada tepatnya di Tangerang Banten yang untuk pertama kalinya mengoperasikan bus listrik karya anak bangsa dimana bus ini akan melayani perpindahan atlet dan official Asian Games antara terminal domestik dan juga internasional. Iya, dan tahap awal satu unit bus dioperasikan secara terbatas dan mulai beroperasi mulai Jumat 31 Agustus kemarin hingga Jumat 7 September 2018 mendatang. Pelayanan ekstra diberikan khusus saat kepulangan kontingen peserta Asian Games 2018 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dengan dilakukan uji coba sekaligus pengoperasian secara terbatas satu unit bus bertenaga listrik pada Jumat sore. Pemberlakuan operasi terbatas dilakukan tiga jam dalam satu hari. Tahap awal pengoperasian hanya akan dilakukan hingga 7 September mendatang. Jam operasinya masih kita batasin. Rencananya dalam satu hari kita akan mengoperasikan pada periode jam 9 pagi sampai jam 10 pagi, kemudian nanti jam 12 siang sampai jam 1 siang, dan kemudian nanti jam 15 sampai jam 16 sore. Jadi nanti itu kita sebut dengan operasi terbatas. Nah yang kedua, operasi terbatasnya juga dalam rangka kegiatan event Asian Games. Memang sasaran kita nanti kita akan prioritaskan untuk pergerakan kontingen atau atlet sampai nanti tanggal 7. Karena kan sekarang seperti diketahui oleh teman-teman, sebaran dari atlet dan kontingen ini karena operasi terminal internasional kita masih 2, terminal 2 dan terminal 3, ada kemungkinan pergerakan itu terjadi. Bus listrik, karya PT Mobil Anak Bangsa ini berkapasitas 60 penumpang dengan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas. Bus juga dilengkapi dengan kamera pengawas CCTV, dan yang terpenting adalah zero emisi gas buang selama beroperasi. Proses pengisian daya listrik dilakukan selama 2,5 jam, dan mampu menempuh perjalanan hingga 250 km dengan kecepatan 60 km per jam. Selesai uji tipe, kita sedang menunggu feedbacknya dari disub. Jadi tentunya pasti akan ada banyak masukan-masukan yang harus kita perbaiki. Nah untuk itu kita sudah siapkan prototipe yang berikutnya yang benar-benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Rencananya, 2 unit bus listrik akan dioperasikan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang untuk menambah alternatif moda transportasi masal perpindahan antar terminal pengguna jasa. Pengoperasian bus listrik juga akan dilakukan di bandara-bandara lainnya, namun disesuaikan dengan konstruksi dan kebutuhan bandara tersebut. Turnya, Tangerang. Tにな, Tangerang. 10 101 12 13 13